Halo, Sobatekno! Apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rejeki. Di video kali ini, kita akan unboxing smartphone yang nggak dijual semuanya di Indonesia. Ini smartphone-nya, Chubot X50. Ini harganya tuh $170 atau $169,9. Ya, kalau di rupiah ini tuh sekitar Rp2.460.000, hampir Rp2.500.000 lah. Dan ini box-nya udah dibuka ya sama pihak bayi cukai. Jadi, pada saat saya terima, box-nya tuh udah kebuka gini. Dan kamu bisa lihat ya, secara box ini tuh dia tuh berasa cukup meyakinkan gitu ya. Di bagian luarnya ini, depannya ada gambar HP-nya. Terus di belakang sini, dia pakai gaya tinta emas ya. Chubot X50, layarnya 6.67 in full HD. Terus udah whole punch screen, Android 11, Mediatek MT6771. Nah, ini Helio P60. Ini udah lumayan ya spesifikasinya Helio P60 tuh. Terus dari remain kamera 64MP, 1A flashlight-nya berarti lampunya ini terang banget ya. Terus kamera depannya 32MP, udah Type-C. Terus baterainya ini 4500 mAh dan buat nge-charge-nya masih 10W aja. Ini buat nge-charge berapa lama ya? 4500, 2A aja. Oke, box-nya gini ya penyok ya. Ya, tapi semoga isinya nggak apa-apa. Kita lihat ya. Nah, di dalam box-nya ini kita dapetin smartphone-nya ya. Smartphone-nya. Wow, ini dia udah dipasangin softcase. Langsung dari sananya gitu. Di-softcase-in gini. Oke. Nah, terus di sini ada kartu ucapan ya. Terima kasih. Please do not use machine for high temperature or high environment. Oke, baterainya nggak bisa dilepas katanya. Oke, ini kita singkirin aja ya. Nah, terus di kompartemen berikutnya, di sini ada sim card ejector, sob. Bentuknya kayak gini. Ini menarik nih sim card ejector kayak gini nih. Unik. Terus, juga buku panduan, kartu garansi ya. Quickstar Gaat. Kemudian di sini kita dapet apa lagi? Oh, kita dapet charger adapter. Seperti yang tadi saya bilang ya, charger adapternya itu cuma 5V 2A aja atau 10W. Kemudian ada kabel charger, USB-A atau USB-C di sini. Panjangnya standar. Kemudian kita masih dapet earphone, sob. Oh, pantesan harganya agak tinggi ya. Masih dikasih earphone dan earphone-nya ini modelnya half in ear kayak gini, sob. Oke. Lumayan. Ya, kira-kira gitu aja. Kita dapetnya lumayan komplit di sini. Udah dapet softcase, udah dapet earphone. Jadi, kalau misalnya kita beli hape ini, kita ga perlu bingung-bingung cari aksesoris lagi. Softcase-nya udah dikasih, sob. Oke, sekarang kita lanjutin ke smartphone-nya. Dimana smartphone-nya ini masih diplastikin ya. Baik depan maupun belakang sebenernya nih. Kita buka dulu casing-nya. Tuh, ini casing-nya warnanya hitam transparan ya. Agak hitam gitu. Oke, nah di sini. Pertama bagian depannya dulu kita buka. Dia ini udah dipasangin anti-gores ya. Anti-goresnya ini kita buka lapisan paling depannya. Bukanya hati-hati, sob. Terus aja dia agak gelundung-gelundung. Karena bukanya salah. Main tarik aja deh. Agak. Gak melentung-melentung gini. Gak apa-apa, ntar juga hilang. Oke. Nah, di bagian belakangnya ini ada tempelan juga masih. Tempelannya adalah stiker IMEI, sob. Ini jadi satu begini ya. Satu lembar gede gini. Ini kalau bisa disimpen. Yang ngenik kemana-manain ya. Kayak ginian. Nah, cakep banget, sob. Wajar nih harganya 2,5 juta ya. Cakep bodinya. Ini tuh berasa ngedoft gitu ya. Yang lembut. Dipegangnya tuh enak banget. Berasa mewah. Ini kayaknya bahannya sih bukan bahan polikarbonat ya. Bahannya kayaknya bahan kaca. Karena dia tuh dingin banget, sob. Cakep. Ih, keren banget. Wow. Cubot X50. Nah, di sisi kanan sini kita dapat tombol power dan juga sensor sidik jari ya, sob. Jadi, tombol powernya sama sensor sidik jarinya terpisah. Unik sih. Kalau yang lain kan jadi satu. Kalau ini terpisah. Di sisi atas polos ya. Di sisi kiri ada tombol volume dan juga slot kartu. Di mana slot kartunya ini? Kita perhatiin ya. Kalau dilihat tadi dari tempelan sih, katanya sih ini tuh hybrid, sob. Kita lihat aja. Dan bener, sob. Hybrid. Bisa lihat ya. Hybrid. Dan kalau dilihat di sini dia tuh nggak ada silk karetnya sama sekali. Jadi, pastiin aja jangan karena cairan gitu. Berbahaya. Nah, di bagian bawahnya ada green speaker kiri-kanan ya. Ini sebenarnya satu doang speakernya. Nggak dual speaker. Yang satu tuh mic aja dibikin gaya supaya simetris ya. Dan juga ada port USB-C. Sementara bagian depannya, oke kita coba nyalain ya. Karena kebiasaan ya, sob. Biasanya tombol power sama sensor sidik jari yang di samping ini jadi satu. Jadi, saya coba tekan-tekan. Nggak bisa. Oke, kita coba nyalain. Ini dia. www.cubot.net Powered by Android. Kelihatan ya, layarnya ada di kondisi nyala gini. Biasa kalau smartphone harga nggak mahal. Kalau pakai IPS. Ada agak kayak seluruh-selur dikit. Bagian agak gelap-gelap dikit. Bagian dekat kamera. Atau pojokan-pojokan sini. Itu tuh bukan cacat ya, sob. Tapi emang karakter IPS di kelas harga nggak sampai 5 juta, sob. Kalau kamu beli smartphone yang harganya 5 jutaan. Masih dikasih IPS. Pasti layarnya jauh lebih baik dari ini. Jadi, ini tuh bukan cacat ya. Tapi emang karakter layar yang harganya nggak mahal, sob. Nah, sebenarnya ini udah saya install-install. Dan udah saya pasang beberapa aplikasi ya. Dan di sini saya mau kasih lihat aja UI-nya kayak gimana. Jadi, UI-nya tuh berasa standar banget ya, sob. Tuh. Dia modelnya ada app drawer-nya. Nggak kayak iPhone gitu ya. Kalau iPhone kan nggak pakai app drawer. Semuanya muncul di depan gitu. Kalau ini dia pakai app drawer. Gaya Android gitu ya. Nah, ini Android-nya ini masih Android. Udah Android 11 sih katanya tadi ya. Kita coba lihat. About phone. Model IMEI tuh. Android-nya udah Android 11, sob. Udah Android 11. Juni 2021. Untuk Google Play sistem update-nya. Oke. Nah, sekarang saya mau kasih lihat. Untuk bagian layarnya tuh. Full HD-nya tuh seberapa sih gitu ya. Kita lihat. Udah 1080 berbanding 2400 atau 20 banding 9, sob. Iya, ini udah mantap banget ya. 6,67 inch. 20 banding 9. Dan ini untuk reverse rate-nya masih 60 fps atau 60 hertz. Untuk sensor-sensornya kayak gimana? Karena ini harganya 2,4 juta, 2,5 juta lah kira-kira gitu ya. Ini untuk sensor-sensornya udah lumayan komplit, sob. Kamu bisa lihat ya. Sensor cahayanya ada. Jalan banget. Nah, terus sensor gyroscope-nya ada. Dan hardware info kalau dia bilang dia pakai Mediatek ya. Terus dia juga ada magnetic sensor. Jadi HP ini tuh bisa kompas. Dan satu lagi, sob. Ini saya udah install buat cek saldo ini ya. Nah, e-money. Nah, di sini ada e-money nih. Kita lihat isinya. Oke. Kurang kebaca. Oh, di sebelah sini. Mana ya? Nah. Sensor sebelah mana sih? Kurang pas kita. Sensornya di... Oh, di sini. Di bawah kamera, sob. Jadi di sebelah sini sensornya. 14 ribu. Bisa baca kan? Kita jadi bisa baca dan isi saldo e-money sendiri. Nggak perlu ke ATM atau minimarket, sob. Lumayan. Nah, terus juga sensor sidik jarinya juga udah di samping ya. Kita cobain. Kalau dicoba ya. Sebenarnya nggak terlalu suka saya sensor sidik jarinya. Kenapa? Karena dia terpisah sama tombol power. Dan tombol powernya tuh terlalu ke atas, sob. Jadi kalau mau tekan tombol power itu susah. Kalau mau ngunci gitu kan kita harus tekan tombol power. Tuh, agak ke atasan kita. Tangan kita mesti memaksa ke atas. Tapi untuk performa sensor sidik jarinya sih lumayan cepat, sob. Tuh, sekali tap. Langsung kebuka. Lagi ya. Tuh. Emang sih ada sedikit jeda dari dia baca jari sampai kunci kebuka gitu. Tuh. Udah lumayan ya. Nah, untuk prosesornya pakai Helio P60 performanya kayak gimana. Ini saya pakai Antutu versi 9 ya. Antutu terbaru. Dan skornya segini, sob. 200 ribuan lebih. 202 ribu. Di skor kayak gini sih harusnya ini kalau buat main game udah enak ya. Tapi nanti kita cobain main game. Pertama kita cobain kameranya dulu. Karena ini kameranya lumayan, sob. 64 megapiksel. Pakai sensor Samsung. Nggak disebutin sih 64 megapikselnya. Sensor Samsungnya tuh dia pakai apa ya. Tapi dia pakai sensor Samsung katanya ya. Kita cobain kameranya. Kalau lihat di preview sih jernih ya, sob. Nah, dan shutter speednya juga cepat. Focusnya juga cepat. Sekali lagi. Kita foto. Tuh. Kayak gitu, sob. Nah, terus di sini ada kamera ultrawide dan juga makro ya. Pertama kita cobain. Ini normal ya. Normalnya seperti ini, jarak dekat. Oke, sekarang kita cobain ultrawidenya. Dia lebih jauh, sob. Kayak gitu, sob. Nah, kamera macronya sendiri kayak gini. Kita coba jarak dekat. Oke, dia mintanya 4 cm ya, sob. Dan macronya kayak gini. Wih, macronya udah autofocus. Keren. Biasanya HP harga 2 jutaan tuh macronya tuh belum autofocus ya. Ini dia udah autofocus. Nah, untuk kamera depannya kayak gimana. Kan kamera depannya dia bilang itu 32 megapiksel. Kita cobain ya. Kamera depannya kayak gimana. Kalau di sini, dilihat tuh bagus ya untuk reviewnya. Tapi kamu bisa lihat hasilnya di kamera, di layar kayak gimana. Oke, cakep. Sebentar untuk mode portraitnya kayak gini, sob. Wow. Portraitnya dia agak lambat ya untuk ininya untuk proses. Portraitnya. Jadi pada saat cekrek, dia nggak langsung menangkap. Tapi dia ada processing dikit. Sebentar. Oke, sob. Sekarang kita udah masuk lobby. Saya mau kasih lihat untuk grafisnya tuh dia bisa di mana aja. Pertama bisa di smooth high, balance high, dan HD high. Jadi kita cobain main di HD high ya. Oke. Kita coba lompat. Nah, ini setting HD high. Kayak gini, sob. Kualitasnya, sob. Nah, ini kita sambil lompat ini. Saya mau kasih tau, buat speakernya dia cuma single ya. Di sebelah kanan sini. Yang sini tuh fix. Berarti ini benar-benar cuma mic aja. Speaker yang ini aja. Oke, kita coba main terus. Dan ini sepanjang main ini dari awal tadi, ini lumayan lancar ya. Nggak tersendat-sendat. Nggak ada drop frame. Banyak yang menerat di sini. Tuh. Kita cari ya. Langsung main tembak-tembak aja, sob. Kita menembak tadi. Ini udah lumayan lancar ya, sob ya. Jadi pakai buat main udah lumayan lancar ya, sob. Udah asik ini. Sekini. Oke, kita dapet UZ. Waduh. Nggak lihat ada musuh ketembak. Intinya sih kalau buat main game PUBG Mobile, ini tuh udah lumayan nyaman ya. Udah lumayan menyenangkan. Dan buat performanya sendiri, ini harusnya udah enak kalau buat penggunaan harian. Karena dia tuh pakai RAM-nya tuh 8GB. Dan storage-nya udah 128GB. Saya mau kasih lihat. Itu saya lupa kasih tau. Makanya cukup wajar kalau buat main game PUBG Mobile udah lumayan lancar ya. Karena kalau dilihat di sini ya, prosesornya dia udah kencang. Pakai Helio P60. Terus RAM-nya 8GB. Dan internal storage-nya tuh 128GB. Jadinya ya kalau dilihat dari harga normalnya ya, Rp 2.500.000. Ini tuh cukup worth it. Melihat dari performanya, kameranya juga udah lumayan komplit kan. Karena ada kamera utama, terus juga kamera ultrawide, dan juga kamera makro. Dia ada semua. Dan juga dia ada kamera bokeh. Kameranya depannya sendiri dia udah 32MP. Jadi secara spesifikasi dan secara desain, desainnya juga cakep. Rp 2.500.000.000 sih worth it. Tapi ketika mesti bayar pajaknya, waktu saya bayar pajak kemarin itu Rp 500.000.000, jadi Rp 3.000.000. Jadi ya kurang berasa worth it sih. Ya kira-kira gitu aja. Kira-kira kalau misalkan kamu penasaran ya, mau dibikin video reviewnya, jangan lupa komentar. Dan maklir top limit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Cubot X50 Cakep sih. Tapi sih nggak referensiin buat orang. HP-HP global kayak gini, kalau misalnya ada masalah, bingung klaimnya. Dengan beli yang lokal aja. Yang resmi Indonesia. Tunggu selesai. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.